Itu buat saya menyedihkan, karena ini di tahun 2021, persis seperti yang Mas Dasur katakan, mereka itu masih menggunakan informasi-informasi keterangan-keterangan mengenai Borobudur yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sudah kuno, dan yang beberapa sudah dibuktikan tidak seperti itu. Jadi kalau saya sih secara sederhana bayangin bahwa Borobudur ini kitab peradaban. Nah, kitab peradaban inilah yang ingin kita gali, mengembangkan, kita sosialisikan kepada Nusantara. Jadi, bahasa saya sih melalui Borobudur kita kembali ke rumah peradaban Nusantara. Nah, artinya apa? Bahwa ada nilai kosmopolitanisme. Jadi, Borobudur ini menjadi korban ketenaranya sendiri, karena begitu banyak pakar-pakar di permulaan abad 20-an itu, yang luar biasa pakar-pakar mereka. Tapi lalu tulisan mereka itu dijadikan kitab suci. Nah, kalau begitu, kalau kita sebagai arkeolog yang selama ini pendekatannya mengungkap misteri ini candi hanya fisiknya saja, ini sebaiknya kita juga harus belajar di masyarakat. Apa sih hubungan yang satu dengan yang lain? Dulu waktu kita bikin acara misteri Borobudur, kita pameran di Galeri Jogja, itu ada seniman yang menggambarkan mendut, pawon, dan Borobudur itu dengan air. Jadi, kalau di antara itu harus pakai kapal ke sana. Makanya di... Kan apa ya, belajar gitu kan kesasar ketibet itu kan belajar akhirnya di biara Seraje di India Tentang warisan budaya dari masa Borobudur ini, terutama yang sifatnya biara gitu, tradisi budaya biara. Nah, jadi agak rumit ini di kepala saya, tapi saya mencoba untuk... Katakanlah, menyederhanakan itu dengan aksi langsung di lapangan. Sebetulnya dari, kalau saya lihat kembali dari yang diinginkan oleh Mbak Yanni pada waktu itu adalah mengangkat kembali akar, supaya diingatkan kembali kepada kami, masyarakat, karena kita sendiri kan sebetulnya juga ada seperti saya ya, kalau ditayang mengenai Borobudur, saya nggak begitu banyak tahu. Dan kalau dia bilang, apakah Borobudur itu merupakan sesuatu yang punya magnet bagi Anda? Iya, tapi saya tidak tahu, banyak gitu loh ya. Terus kemudian kalau generasi cucu saya atau anak saya misalnya, ya dia sama sekali nggak tahu karena nggak pernah diceritakan oleh bapaknya, atau opungnya, atau kakeknya, tentang Borobudur yang gimana pada waktu itu ada yang disebut bahwa kita bisa hidup bersama, toleransi besar. Nggak pernah ada gitu. Ketika melestarikan Borobudur ya, nah kami di sini sekarang prinsipnya adalah cakar budaya ini adalah menjadi ruang ekspresi inklusif warga desa di kawasan ini. Maka saya bisa mengatakan ini sudah kosmopolit, budaya kosmopolit ini Borobudur ini. Yang saya menyebutnya sebagai kekuatan cultural affinity Borobudur. Betul. Betul sekali. Kalau afinitas itu tidak melebur, tidak mengelankan, tapi merajut. Sehingga intitas-intitasnya masih ada. Ini nggak saya sebut dengan kosmopolitanisme budaya Borobudur itu, ya di situ itu. Sehingga, sebetulnya persoalan global, kalau kita mau merefer pada Borobudur sebagai referensi untuk dijadikan kitab peradaban, itu ada. Tapi sayangnya kan sumber mata airnya ini tertutup. Nah kita... Itu sudah global banget, jadi musik sudah global banget. Karena di situ, jadi alat musiknya yang terpatri itu ada sampai, ada... Maksudnya, walaupun Borobudur ada di Jawa, tidak berarti justru gamelan yang ada di telit. Justru dia linknya bahwa ada musik perat India, di situ kan ada Bansuri, ada apa, ada apa. Nah itu menarik. Jadi gue dari keadaan itu, wah pas banget nih. Karena gue sendiri kan lagi seneng musik-musik India. Ya, karena kan di India dan terutama gue suka bambu. Bambu atau yang mereka sebut sebagai Bansuri. Itu sulingnya itu memang itu aja jadi lambang spiritual. Kan itu Krishna, kan? Ada Krishna yang memegang suling. Dia bukan memegang seksopon, kan? Gue juga gak main harmonikal sih. Ah, yoi! Bener, bener. Bener. Bener, bener. Bener.